First Media Production dan Kadin Indonesia menggelar acara nonton bareng film Belusukan Jakarta. Film yang disutradarai Azhar Lubis ini mendapat antusias besar dari petinggi negara. Acara nonton bareng film Belusukan Jakarta dihadiri sejumlah pengusaha dari kamar dagang Indonesia dan anggota DPR. Film yang bertemakan sosial anak jalanan ini digelar di Cinemax FX Sudirman. Pengusaha sekaligus CEO Lipo Group, James Riyadi, mengatakan film ini memang ditujukan kepada elit di pemerintahan. Tujuannya agar dapat melihat bahwa kemiskinan dan ketidakadilan masih merajai kota besar. Pada zaman ini, film itu dan menonton film itu hanya sebagai entertainment saja. Kita lupa bahwa film itu memberikan satu rangka pemikiran dan nilai-nilai kepada penonton itu yang begitu dalam. Dan seringkali hanya sekedar dengan nilai-nilai yang sangat rendah. Jadi kami mengharapkan dengan film-film yang lebih berkualitas, kita bisa memberikan pesan-pesan itu yang membantu masyarakat itu memiliki nilai-nilai yang baik. Nah melalui belusukan Jakarta, kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali orang itu yang terjebak di dalam kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong ketidakadilan, kantong-kantong yang sulit, yang tanpa bantuan luar itu mereka sulit untuk bisa keluar. Jadi, nah ini belusukan Jakarta ini bisa memberikan inspirasi dan menggugah hati elit kita dan masyarakat itu bagaimana kita harus peduli terhadap mereka yang ketinggalan. Jadi sekolah itu kagak penting, yang penting tuh ini. Film belusukan Jakarta mengisahkan perjalanan jurnalis Amerika yang antusias meliput anak jalanan dan kehidupan kumuh di Jakarta. Film ini diproduksi First Media Production, berkolaborasi dengan Work Film Production dan Java Entertainment Media, serta disutradarai Azhar Kinoi Lubis.